Intro Jorge Lorenzo liburan di Pulau Bali lagi, tak lupa kunjungi Mandalika Lombok. Legenda MotoGP Jorge Lorenzo tampaknya benar-benar jatuh cinta dengan Pulau Bali dan Indonesia. Baru sekitar 2 bulan yang lalu menjalani tahun baru di Pulau Bali. Kini Jorge Lorenzo sudah berada lagi di Pulau Dewata. Berdasarkan unggahan instasorinya, Jorge Lorenzo tiba di Pulau Bali pada hari Selasa, 7 Maret 2023 sore kemarin. Pemilik lima gelar juara dunia ini kemudian langsung menginap di Hotel Bintang 5 terkenal, Desa Maya Semenyak, Bali. Dalam 24 jam terakhir, ekspure menjalani beberapa kegiatan untuk memanjakan dirinya di Pulau Dewata. Dari mulai pijat, bersantai di area pantai yang berada di area hotel. Kemudian mendatangi klub malam sisi Bali bersama teman-temannya. Sebagai sosok ternama di dunia, kehadiran pria 36 tahun tersebut mudah disadari oleh para pelancong yang ada di Pulau Bali. Beberapa mengajaknya berfoto dan Lorenzo pun tak segan, repos unggahan penggemar lewat instastory-nya. Saat mengunggah foto feed di Instagram, mantan pembalap Yamaha Ducati dan Honda ini, bahkan memakai soundtrack lagu Indonesia yakni Sempurna, dari Andra and the Backbone. Halo Bali, selamat sore. Tulis pria asal Spanyol dalam unggahan akun AdLorenzo99. Bahkan, dalam unggahan tersebut, salah satu personel Andra and the Backbone membalas di kolom komentar. Selamat datang om, tulis gitaris Andra and the Backbone Steffi Item at Steffi.item. Beberapa penggemar dari Indonesia juga meramaikan kolom komentar unggahan tersebut. Berdasarkan unggahan instastory-nya, Jorge Lorenzo kini telah tiba di Pulau Lombok. Dalam unggahan Instagram story-nya, Jorge Lorenzo sedang berada di Bandara Lombok dan sedang menuju hotel tempatnya menginap. Selamat datang, ya? Untuk penjahatan? Untuk penjahatan. Untuk penjahatan? Untuk penjahatan? Untuk penjahatan. Lombok. 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 Welcome to Lombok. Lombok. Yes. Yes. Hai guys. Lombok merasa bahagia, Jorge Lorenzo juga membagikan momen-momen kedatangannya di Lombok. Toprak Razgat Lioglu dari tim Pata Yamaha ternyata juga diam-diam masih berada di Lombok untuk bersantai sejenak sebelum seri balapan berikutnya digelar. Dalam unggahan instastory-nya, Toprak berada di pinggir kolam renang di salah satu hotel di Lombok. Dalam unggahannya menandakan bahwa Toprak masih berada di Mandalika Lombok untuk bersantai sejenak. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih.